Intro Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vankwati Channel Di video kali ini kita mau unboxing Hang-On Filter Nikita Star NS01, bagus gak ya guys? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan video terupdate dari kita Ini dia guys produknya Nikita Star Hang-On Filter Skimmer Aquarium NS01 Nah disini malah gak ada gambar skimmernya guys Nanti coba kita lihat aja ya Ada skimmernya atau enggak Nah ini teknikal parameternya, untuk powernya 3 Watt dan maksimal output 200 liter per jam Disini cara penggunaan untuk pemakaian ya guys Ini buatan Cina Sekarang kita unboxing Kita lihat disini kita langsung dapet main itemnya nih Nah seperti ini guys bentuknya transparan Bening gitu ya Kayak model-model akrilik gitu Cuman kalau dalam pemakaian yang lama Biasanya tuh banyak kerak atau lumut-lumut yang susah dijangkau Yang sulit untuk dibersihkan Gitu guys Nah sekarang kita dapet hanya dua ini aja ya Strainernya atau filter bagian bawah Lalu untuk pipinya nih Inlet pipinya Nah sekarang untuk skimmernya kita gak dapet Jadi NS01 ini gak sesuai dengan produknya Tulisannya ada skimmer Tapi disini malah gak ada Di gambarnya sih gak ada Tapi tulisannya ada skimmernya Oke Kayak gitu aja sih Sekarang kita buka untuk Upper covernya Nah kita dapet biofoam Biofoam ini gampang dicuci ya Dan gak mudah rusak Jadi kotor tinggal bersihin Kotor tinggal bersihin Nah ini pipa untuk inletnya Dan ini ada pompanya nih Teman-teman tinggal diputar aja Seperti ini Dan untuk impellernya tuh ada tiga baling-baling Jadi untuk aquarium-aquarium kecil Ini masih cocok Jadi Kalau untuk saya ini cocok di aquarium 20-40an lah ya Nah ini kecil ya guys Jadi tendangannya juga gak terlalu deras Oke seperti ini teman-teman Nah ini adalah untuk lining-nya Oke sekarang kita pasang kembali Cukup gini aja sih teman-teman Untuk filternya cukup sederhana Dan untuk cara kerjanya Jangan lupa ini dipancing dulu Jadi diisi air dulu Di dalam filternya Lalu bisa dioperasikan Nah ini pengatur besar kecilnya arus disini ya Teman-teman bisa dibuat maksimal aja ya Karena maksimal pun arusnya Pasti gak deras Oke Nah ini sudut-sudut seperti ini nih yang Agak susah untuk dibersihkan Oke kita pasang aja Kalau dilihat ini keren ya Jadi akrilik warna seperti ini Ini sebenernya bagus Nah untuk pasang pipa kembali Harus seperti ini ya Harus pas klek gitu ya guys Kita pasang aja inletnya Ops Lepas guys Kita pasang kembali Nah teman-teman bisa pasang Seperti ini ya Boleh pakai penambahan pipa lagi Ataupun dilepas untuk pipa inletnya Penambahannya ini kita lepas Karena biasanya untuk aquarium-aquarium kecil Ukurannya gak terlalu dalam Nah seperti ini teman-teman udah cukup Kita kencangin lagi Oke Kalau teman-teman lihat Ini mirip banget sama merek Yang YP06 Untuk warna-warnanya juga sama Transparan Kayak akrilik gitu Sebenernya sih modelnya bagus Untuk di awalan aja sih Kalau menurut saya Kedepannya Biasanya akan lebih cepat kotor Warna seperti ini Oke Sekarang kita aplikasikan Di tank Geks Ukuran 450mm Kita akan coba Seberapa deras Arusnya Cocok atau enggak Di tank 450mm Geks Sekarang kita Aligning position Lalu kita Buka Upper covernya Lalu kita Adding water Kita akan lihat Seberapa cepat Proses pompanya Untuk menjadi arus Kita Lihat guys Sudah diproses Kita lihat ini 11 detik guys Untuk menjadi arus Menurut saya Agak cukup lama ya guys Untuk Arusnya Lumayan sih ya Tapi enggak sampai Ujung dari Aquarium Jadi filter ini Idealnya Cocok di Aquarium 30 cm Atau 300mm Ya guys Nah ini Kita atur nih Untuk pengatur Besar kerja arus Kalau saya Tutup Masih ada arus Enggak terlalu Mati banget Masih ada arus dikit Seperti ini arusnya Kalau saya bikin full Nah seperti ini guys Lumayan ya Untuk tank nano Cocok lah ya Tapi kalau untuk Aquarium yang seperti ini Menurut saya Kurang Gitu guys Untuk harga Ini kisaran Rp45.000 Sampai Rp55.000 Nah ini kalau saya angkat Kita lihat dari samping Arusnya sebenarnya cukup deras ya Sampai ke dasar Permukaan Media tanamnya Ini saya turunin lagi Nah seperti ini Jadi sebenarnya arusnya lumayan Karena bibir dari si filternya Terlalu ke bawah Jadi Arusnya lebih ke bawah Sekarang kita tutup aja Untuk cover covernya Oke Seperti ini teman-teman Unboxing Dan review singkat dari saya Untuk filter Hang on NS01 Menurut saya Ini cocok Di tank 20-40 cm Walaupun Tanpa Skimmer Oke guys Mungkin itu aja Unboxing kita kali ini Nantikan di video selanjutnya Jangan lupa untuk Di like Subscribe Dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan Video terupdate Dari kita Dan share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax